DKI Jakarta DKI Jakarta sebagai ibu kota negara pun menjadi wilayah dengan populasi terpadat se-Indonesia. BPS mencatat, pada tahun lalu, kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 15.978 jiwa dan bisa melonjak dua kali lipat pada hari biasa. Bukan tanpa sebab, wilayah pemukiman lebih banyak berkembang di kota-kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tanggrang, dan Bekasi. Hal ini berimbas pada peningkatan kebutuhan transportasi atau mobilitas warga dari wilayah suburban atau kota-kota satelit menuju DKI Jakarta. Hasil survei komuter BPS menunjukkan bahwa dari total 3,2 juta penduduk Jabodetabek yang bertransportasi setiap hari, sebanyak 1,2 juta diantaranya merupakan warga Bodetabek yang berkegiatan di wilayah Jakarta. Mereka datang dengan tujuan bekerja, sekolah, atau kuliah, dan sebagainya. Sebanyak 63 persen diantaranya memilih sepeda motor sebagai moda transportasi utama untuk menuju DKI Jakarta. Di Jakarta sendiri, jumlah pengguna sepeda motor meningkat 100 persen dari semula 8 juta unit pada 2019 menjadi 16 juta unit pada 2020. Hal ini rupanya membuka peluang bisnis baru, yakni bisnis lahan parkir yang kini banyak tersebar di sekitar area komersial, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, hingga di sekitaran stasiun. Lantas, seberapa menguntungkannya sih bisnis lahan parkir ini, dan bagaimana bisnis ini bisa menjadi alternatif atas permasalahan terbatasnya lahan parkir di ibu kota? Yuk cari tahu bersama saya, Ratu Amanda. Keberadaan bisnis parkir di sekitar perkantoran hadir sebagai alternatif bagi para pengendara kendaraan roda 2 di Jakarta. Seperti salah satunya parkir Kicau Sukses Bersama atau KSB yang berlokasi di Jakarta Selatan. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam jumpa bareng saya yang mengelola parkir Kicau Sukses Bersama, Jakarta Selatan. Saya Jerry Kurniawan Mahesha dari Pantura, Pemalang, Purugalinga. Halo, dan siapa? Saya Jerry Kurniawan. Oke, sekarang di sini kerja dengan bisnis parkir. Iya, betul sekali teman-teman. Oke, kira-kira kalau dari bisnis parkir ini sudah ada dari tahun berapa sih? Kita launching parkir itu kisaran tahun 2000. 2000? Iya, tahun 2000. Sudah lama juga ya? Iya, kisaran berapa? 22 tahun apa ya? Kurang lebih 22 tahun. Kira-kira berapa sih tarif di sini? Kalau tarif kita harian untuk dari masuk pagi misalkan 24 jam itu kena 6 ribu. Tapi di luar jam itu kita sudah ke 10 ribu. Karena kelipatannya dia sudah nginep, misalkan ini pagi sampai besoknya lagi berarti kita sudah ke 10 ribu. Nah, kalau misalnya ada nggak sih kayak lahan? Ini sudah dirapikan. Iya, betul. Kadang kan ada tuh motor yang main masuk aja, main asal parkir aja. Itu gimana tuh? Antasinya? Jadi kita apa ya? Ya, kalau yang sudah berat tahun nih, memang langsung masuk sesuai dia kan berat tahun di tiap harinya. Kalau yang belum tahu ya, paling kita arah-arahin. Kalau memang dia terlalu udah naruh asal, yaudah mau gimana lagi. Karena itu sudah tugas kita, jadi bagaimanapun konsumen kita, yaudah kita rapiin aja lagi. Saya ingin tahu nih, kira-kira perdapatan perbunan ini berapa tuh? Kalau ditunggu, kita kan motor sini sekitar 600. Pas sehari masuk ya, semanal 600 motor. Jadi tinggal hitung aja, 600 dikaliin. Kalau yang standby itu, belum yang keluar masuk, ya. Ya nggak, kira-kira segitulah. Tinggal dikaliin aja, begitu kan. Kalau gitu, apa keuntungannya memang yang keuntungan dari bisnis parkir ini? Ya, kalau dibilang nominal kan lumayan ya. Kalau kita lihat dari, ya emang sih kalau lihat satu kecil kan. Tapi kalau kelipatan dari berapa ratus, ya ketahuan tuh. Kita kan lebih ke target, ke bisnis. Karena kita udah bisnis, ya dari kecil kita kumpulin lama-lama ketahuan ya kan. Dari keseharianya, apalagi ketemu bulan, ketemu tahunan ya. Lumayan lah. Untuk sejauh ini, selama kita buka parkiran, alhamdulillah selalu amang. Karena di samping kita pasang CCTV di setiap sudut area. Oh, di mana tiap? Iya, banyak di sini CCTV-nya, cuman nggak kelihatan sih ya kan. Kita juga udah bener-bener jaga. Karena kepuasan pelanggan itu kebahagiaan buat kami. Kita jaga lho, bareng-bareng. Seperti saya ngejaga hati. Bisa ya? Iya, kayak gitu lah. Parkir KSB menjadi salah satu bisnis lahan parkir yang menarik pengendara motor di wilayah Mega Kuningan. Hal ini lantaran mereka menawarkan jaminan keamanan, kemudahan dalam pembayaran, dan tarif yang cukup murah. Tak hanya di pusat bisnis atau perkantoran, bisnis lahan parkir juga marak di sekitaran stasiun. Mobilitas warga dari wilayah suburban atau kota-kota satelit menuju ibu kota juga membuka peluang bisnis bagi para pemilik lahan parkir di sekitar stasiun-stasiun di daerah Jakarta. Salah satunya di wilayah stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Selamat sore, Mas. Sore. Nah, siapa saya boleh tahu? Dengan Iweng. Dengan Iweng. Ini Mas yang jaga parkir? Iya. Kalau di sini tarifnya berapa ya, Mas? Saya kalau parkir harian Rp 5.000, Mbak. Oh, Rp 5.000 di sini? Masuk pagi, keluar sore ya. Nah, kalau di sini itu ada kayak buat inap gitu nggak sih? Motor inap? Ada. Oh, ada. Itu berapa kalau ini? Masih beda kan tarifnya? Beda, iya. Oke, berantara Rp 8.000 sampai Rp 10.000 per malam ya. Hmm, oke. Per malam gitu ya. Nah, masuk pagi, keluar. Eh, masuk sore, keluar pagi. Di sebut tarif inap. Oh, itu juga sistemnya ada jamnya ya? Iya, itu yang disebut tarif inap. Nah, terus kalau misalnya ini kan ada yang menitipkan helm, terus ada jaket segala macam di sini. Nah, kalau misalnya ada yang tanda kutip, jangan sampai amit-amitnya kayak kemalingan atau apa gitu. Itu akan ada ganti rugi kah? Atau memang selama ini ada kejadian seperti itu? Alhamdulillah nggak ada sih mbak. Cuma kalau helm saya nggak derima ya sebenarnya ya. Saya cuma nitip motornya doang. Kalau misalnya helm, sebisa-bisa yang punya motor ya. Soalnya saya nggak derima nitip helm dibayar gitu. Nah, kalau misalnya ada yang nggak semua plat nomor kan emasnya tuh ingat ya. Yang punya motor pun juga kayak gitu. Kalau misalnya mereka ternyata yang itu bukan punya motor, punya motornya dia, itu kayak gimana? Enggak, kalau misalnya kayak begini mbak naro pagi. Nah, yang ngambil temen mbak. Kalau temen mbak nggak bawa SNK, saya nggak kasih. Saya ngeliatin orang yang pertama naronya manis, capek. Saya ingetin orang-orangnya doang mbak. Cuma yang buat keamanan, setiap dia ngambil, saya tanyain SNK-nya mbak. Boleh tau nggak sih kalau perbulan itu biasanya nggak nentu? Aduh, sekarang nggak nentu mbak. Oh gitu. Karena masih begini kan, kadang rame, kadang sepi. Bisnis lahan parkir menjadi alternatif yang cukup memudahkan para pengendara di ibu kota. Bisnis ini juga menawarkan sejumlah keunggulan bagi para pelanggannya seperti keamanan, penataan motor, hingga kemudahan dalam hal pembayaran. Halo, selamat siang mas. Selamat siang. Saya boleh tau namanya siapa? Nama saya Tandi. Tandi. Mas, kira-kira saya pengen tanya nih, kerjanya deket sini atau gimana ya mas? Saya kerjanya di Tirta, di Belagio. Oh gitu. Nah, saya pengen nanya, apa alasan mas mau parkir di sini? Di sini, pertama udah langganan juga, kemudian juga lebih terjangkau juga di sini. Jadi, sebenernya ada keuntungannya nggak sih ada parkir di sini? Ada keuntungannya sih, lebih terjangkau juga. Dan juga selama ini sih, aman namanya sih. Selamat sore mas. Sore. Saya boleh tau namanya siapa? Nama saya Firman Imam. Oke. Nah, saya boleh tau nggak kenapa alasan mas untuk parkir di sini? Alasannya ini lebih higienis sih. Maksudnya lebih terjangkau, mudah ditemukan juga kan. Parkirnya juga lumayan mudah dikeluarin juga. Sampai harus ribet banget keluar sendiri. Kan kalau di KAI atau basement kan keluar sendiri. Dari beberapa pake pembayar yang lain lah, pake OVO. Terus sama kaiman lainnya lah. Intinya nyari yang simpelnya aja sih. Oh. Berarti kalau misalkan antara perbandingan antara parkir di sini dengan yang resmi itu, berarti ya sangat jauh berbeda ya? Ya, berbeda banget. Kalau di sini nggak simpelnya. Tinggal kita pengen keluar, dikeluarin. Oh, oke. Jadi lebih gampang ya sistemnya? Lebih gampang banget. Oke. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Meski bukan hal baru, peluang usaha bisnis parkir kian terus bersinar, apalagi di lokasi-lokasi komersil mengingat semakin tingginya mobilitas masyarakat, terutama di arah new normal saat ini. Bisnis ini pun juga sangat menguntungkan. Meski mematok tarif yang murah, bisnis parkir rupanya tetap bisa menghasilkan jutaan rupiah. Lantas, bagaimana menurutmu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!